Halo guys, kali ini kami Pekom Lodoyo Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Ini pesanan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memesan IC 16MB 3V yang diisi dengan firmware TV LED Toshiba 32PB 2300VJ. Yang menggunakan panel Samsung. Oke, yang pertama disini sudah saya siapkan IC-nya, ini IC 16MB 3V. Selanjutnya disini saya siapkan juga alat flash-nya, ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer. Selanjutnya ini sudah saya siapkan juga adapter SOP 8 200ml yang saya gunakan, atau yang berfungsi sebagai tempat dudukan dari IC-nya dan juga sebagai tempat penghubung ke alat flash-nya. Bila membutuhkan adapter ini, juga tersedia di Pekom Lodoyo Blitar. Ini namanya adapter SOP 8 200ml. Oke, langsung saja adapternya saya pasang di alat flash-nya disini. Lalu dikunci, disini sudah saya siapkan juga pinset yang saya gunakan untuk mengambil IC-nya agar lebih mudah. IC-nya taruh disini, ditekan adapternya, dilepaskan dan otomatis sudah mengunci. Disini sudah saya siapkan juga setipo, ini saya gunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah pemesan melihat posisi pin 1. Oke, selanjutnya menuju ke komputer, dibuka dulu untuk software-nya dari RT809F Serial ISP Programmer. Oke, ini software-nya sudah terbuka. Yang pertama klik identifikasi dulu. Oke, selanjutnya klik open. Ya, disini ada berbagai macam jenis file elektronik, karena kami melayani pengisian semua jenis elektronik. Dan pada saat ini, yang diisi adalah Vimber TV LED. Langsung saja menuju ke pojok kanan atas, disini tetap ada tempat pencarian. Langsung saja diketik 32P2300VJ. Oh iya, ini tipenya 32P2300VJ ya. Ini tadi saya salah menyebutkan dan salah menulis itu tadi. Yang betul adalah 32P ya, bukan 32PB. 32P2300VJ. Yang menggunakan panel Samsung. Ini. Klik dua kali dan sudah terbaca oleh software-nya disini. Selanjutnya, klik write. Oke, sambil saya jelaskan dulu disini untuk prosesnya. Yang pertama adalah pendeteksian chip kontak IC. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses, yaitu verifikasi chip ID-nya. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan proses menghapus. Atau mengkosongkan IC-nya. Jadi, IC sebelum diisi itu harus dipastikan IC ini benar-benar kosong dulu. Yang tujuannya adalah agar file firmware-nya awet dan agar IC-nya juga awet. Jadi, sama dengan awet semuanya. Ini masih proses menghapus. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya adalah proses menulis. Ini, prosentasinya juga berjalan. Ini adalah proses menulis. Menulis file firmware-nya ke dalam IC-nya. Ini hampir selesai proses menulisnya. Oke, sudah selesai. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses verifikasi. Jadi, data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi. Diverifikasi kembali. Apakah sudah sesuai. Apakah sudah oke atau tidak. Bila semuanya sudah sesuai, sudah oke. Maka di sini muncul verifikasinya. Sukses. Dan proses ini pun juga sudah selesai semuanya. Proses ini tadi memakan waktu 87 detik. Oke, cukup cepat. Tidak ada 2 menit. Untuk IC 16 MB. Ini IC-nya sudah selesai diisi dan siap untuk dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang ingin memesan IC yang sudah diisi bisa memesan ke PIKOM Lodoyo Blitar. Bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Yang ingin mencari toko kami di online langsung bisa ketik saja pencarian toko PIKOM Lodoyo. Nanti akan ketemu. Klik pencarian toko. Nama tokonya PIKOM Lodoyo. Untuk link lapak online dan nomor WA-nya sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kami melayani pengisian semua jenis elektronik. Oke guys. Jangan lupa dukung video ini. Bila suka dengan video ini, klik tanda jempolnya ke atas guys. Biar mantap. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel PIKOM Lodoyo Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar mendapatkan update video terbaru dari PIKOM Lodoyo Blitar. Bila video ini bermanfaat, boleh di-share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Oke guys. Ramekan juga video ini. Dengan komen-komen di bawah. Bila ada pertanyaan, boleh juga komen di bawah. Sekian guys. Terima kasih. Thank you. Thank you.